Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo kemarin menjauh langsung kondisi Sungai Cisadane dan bendungan pintu air 10 Kota Tangerang. Jokowi akan mengedepankan normalisasi Sungai Cisadane ketimbang rencana sodetan yang menuai penolakan. Didampingi Wakil Gubernur Banten dan Okarno Wali Kota Tangerang Arief Rismansyah dan Bupati Tangerang Zaki Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mendatangi Sungai Cisadane dan bendungan pintu air 10 Kota Tangerang. Dari hasil diskusi dengan tiga kepala daerah di Banten, Jokowi tidak lagi berpikir rencana pembangunan sodetan Ciriwung Cisadane untuk mengatasi banjir di Jakarta. Menurut Jokowi, Sungai Cisadane sudah tidak lagi mampu menampung air kiriman dari Bogor, Jawa Barat dan berimbas pada banjir di wilayah Tangerang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan lebih mengedepankan normalisasi sungai dan menyerahkan kelanjutan rencana pembangunan sodetan memiliki keunangan. Saat ini Jokowi lebih fokus membangun waduk Ciawi Sukamahi yang pembangunannya akan dimulai tahun ini. Bahwa di sini air itu sudah hampir mencapai bibir sungai. Jadinya kalau ada sodetan akan menjadikan masalah di wilayah Tangerang, di kota Tangerang maupun di Tampunga Tangerang. Kalau kita tidak kelapangan ya tidak tahu, tapi setelah kelapangan jelas sekali. Sehingga menurut saya yang dibutuhkan adalah normalisasi Cisadane.